Baik berarti ketika bagi orang-orang Jawa itu joyo dinone dari laki-laki dan joyo dinone Pertama itu disatukan ikatan cinta itu mbak ya Kalau zaman dulu Ini karena musim hujan itu yang enak temannya mbak Berarti kalau musim hujan itu yang enak temannya tapi yang rewang sehingga benak Jadi kalau kebanyakan orang-orang sekarang Jadi walaupun kita itu mempunyai suatu hasrat apa saja Jangan melupakan tiba nasi leluhur yang kita hormati Oh iya mbak terima kasih mbak Terkecuali kalau kita tidak memakai adat tergantung dari sang pelaku Langsung perkawinan bebas Tapi kak banyak suatu kejanggalan Mungkin ada rimannya kita pakai Dan kalau tidak cocok jangan dibuang Agar kita bisa berpikir ulang Dan kita bisa menjadi lebih diwasa untuk mata suatu hal Selamat siang mbak Selamat siang mbak Selamat siang mbak Jadi kemarin kan udah kita membuat konten apa itu Masalah lamaran Sekarang kita menyambung lagi masalah Menentukan hari mbak Jadi kadang orang-orang itu bingung masalah menentukan hari Di waktu ketika lamaran dari kedua belah pihak Atau dari laki-laki ke perempuan itu diterima Dan akhirnya ke perempuan lagi Memang mencari hari Hari yang baik itu Atau cara mencari hari itu gimana mbak Mungkin mbak Seratin tahu Kalau hari yang baik itu semuanya hari adalah baik Tergantung dari sang pelaku dan pemilih orang itu Yang perlu dengar rasa keyakinan Itu biasanya Kalau mau dia ke tempat orang tua Atau orang yang mengerti Atau orang yang dituakan Atau puja enggak Tapi diberi saran Jadi gini mbak ya Jadi ibaratnya itu Mencari hari itu perlu ada Ibaratnya seorang yang mengerti Atau ibaratnya sesepuh dari lingkungan disitu Untuk berbicara masalah hari Karena kan bagi adat-adat Atau kepercayaan dari sebuah Yang lain itu kan ada Hari yang kita siriki mungkin itu hari apa Hari apa berarti kan Kita harus mengajak orang tua Atau ibaratnya sesepuh gitu mbak ya Jadi Puja enggak ya mbak ya Jadi gitu mbak ya Biarkan apa Kalau mungkin kan generasi muda seperti saya Ini kan memang belum tahu Untuk memilih hari Jadi itu mungkin ada kesepakatan Antara dari pihak laki-laki dan perempuan Untuk membuat hari itu secara Ketika pelapan ke rumah perempuan Iya mbak ya Jadi ketika kembali ke perempuan Lamaran ke laki-laki Kembali ke perempuan Baru di rumah perempuan itu Baru membicarakan soal masalah hari itu Diri woho Atau pahagian Atau diramen-ramen Ya soal ada tanggapan Musik atau jarang Atau dangdut Atau apa saja Itu hanya sebagai Penghormatan kepada sang penonton Atau tamu-tamu Berarti kalau ada hiburan itu Seperti itu hanya sebuah pahagian Mbak ya Jadi garis bercanya Yang saya mau tanyakan Itu gini Mbak ya Jadi kalau mungkin ya juga Kita hormatilah Karena apa Ada hari yang Ini waktu ninggalnya Orang tuanya Waktu ninggalnya Leluhurnya Jadi bagaimana kita Bisa nggak melangkai disitu Itu juga bagus Mbak Sebagai adat dari leluhurnya Itu menghormati kepada leluhurnya Jadi kalau melakukan sesuatu Jangan sampai Tiba gebelaknya Kalau ada adat puno Tiba nasi orang tua Berarti garis besar gini Mbak ya Corong jian itu malati Tapi lagi sekarang Tergantung dari sang pelaku Kalau sekarang itu kan gini Mbak Berarti garis besarnya itu Kita juga mengupas dari keberan itu Mbak ya Jadi gini Mbak Apa itu semua hari itu baik Tapi manusia juga berhak memilih Untuk hari yang baik Oh di waktu leluhur kita Atau ibu kita Mungkin yang belum Yang sudah nggak ada Waktu kan hari susah Ketika nggak ada Atau leluhur kita nggak ada Tapi kita bersenak-senak Karena keliru Jadi kan disini Jadi kita sama-sama menghormati Karena kita nggak ada Kita juga nggak ada leluhur Jadi itu Mbak ya Jadi hari yang baik Berarti ketika Bagi orang-orang Jawa itu Joyo Dino nih Lagi laki-laki Dan Joyo Dino nih Pertama itu disatukan Ikatan cinta itu Mbak ya Kalau zaman dulu Setelah piwahan Ada suatu ramen-ramen Atau pahagian Biasanya Lagi zaman dulu itu Mantan Temu mantan Biasanya Onoseng bengi Onoseng isu Tapi Zaman sekarang ini Kebanyakan Temu ini adalah awan Jam Soalnya 10 sampai 11 Soalnya kalau sore Takut dengan hujan Kalau laki-laki di sistem Kota-kota Mencari hari Mencari hari Yang minggu Biasanya Tamu-tah itu banyak Yang prei Atau hari itu Termasuk siang yang panjang Oh berarti gini Mbak ya Setelah kemodernan zaman Berarti Ketika kita mencari Kalau dulu itu mungkin Ibaratnya Malam itu banyak-banyak ya Jadi sekarang diambil Mungkin Siang Atau apapun Jadi Itu mungkin Lebih karena apa Yang biasa sore kan Atau Ini karena musim hujan Itu yang enak teman-tahnya Mbak Jadi Kalau musim hujan Yang enak teman-tahnya Tapi yang rewang Sehingga enak Jadi Kalau kebanyakan Orang-orang sekarang Karena kemodernan Jepang digeser Hari minggu Karena apa Orang-orang yang bekerja Itu kan libur Jadi kita bisa berkumpul Atau bertemu Dengan sang pengantin Oh Gesbah Berarti itu Kalau sekarang itu hari ini Sebelum kita Kepernikahan itu Yang kita siapkan Itu apalagi Mbak Setelah kita Setelah kita Menentukan hari Ya Mbak Hari udah jadi Oh hari ini Misalnya Misalnya hari Rebu Pahing Apa-apa Nah disitu Kita yang kita Langkah berikutnya Itu apa Mbak Sebelum Temu manten Atau hari H Kurang sehari Atau dua hari Diadakan suatu Selamatan leluhur Berarti juga Bersojo ini Nyabran Oh nyabran Berarti kita Menghormati Atau Tempat pedanyakan-pedanyakan Atau leluhur Yang kita Hormati Supaya nanti Saking kesan Bistu Allah Tinggok kosok Lumantar gaib Itu ada Sesuatu Keselamatan Oh gitu Mbak Jadi walaupun Kita itu Mempunyai Suatu hasrat Apa saja Jangan menupakan Tibon Nase Leluhur Yang Kita Hormati Oh iya Mbak Terima kasih Mbak Itu baik Untuk pengetang Gerasi Tidak Kita Nyadranan Gitu Mbak Ya Tadi orang-orang Jawa Bilang itu nyadranan Atau telah Tempat-tempat Meluhur Atau pendahulu Pendahulu Kita minimal Kalau zaman sekarang Bagi adat-adat Jawa Tidak akan tetap memakai Ini ibaratnya Nyadranan Di tempat Tidak Sengba Badisok Ini Gitu-gitu Mbak Ya Ini merupakan Kaki Dan yang Dan yang Dan yang Pol Dan yang Jika Baka Kaki Sengba Kali Dusun Yang Ditempat Itu Fungsinya Berarti Nyadran Seperti Itu Amit Dematang Leluhur Atau Pendahangan Yang Ada Kalau Yang Kita Beradat Budaya Jawa Tidak Meninggalkan Seperti Itu Terkecari Kalau Kita Tidak Maka Ada Tergantung Dari Yang Pelaku Langsung Perkawinan Bebas Monggo Banyak Suatu Kejanggalan Banyak Dibucarakan Oleh Orang Kalau Kita Orang Jawa Jangan Meninggalkan Adat Budaya Jawa Jawa Yang Ada Bawani Yang Wistomu Manten Terus Diadakan Suatu Upacara Serah Terima Manten Itu Kalau Bagi Pria Yang Datang Di Wibahan Perempuan Nanti Adalah Ada Serah Terima Dari Wakil Orang Tua Atau Ano Sang Pria Menyodorkan Masrahkan Kepada Anaknya Untuk Di Disitu Benyong Tadi Terlalu Banyak Mungkin Terlalu Banyak Yang Bicara Hari Terus Ibaratnya Itu Bicara Setelah Apa Yang Disiapkan Tidak Bapak Sedara Tapi Kita Menambah Pengalaman Mungkin Yang Disiapkan Apa Tadi Setelah Hampir Temu Diatakan Suatu Serah Terima Dari Pengantin Pria Memasrahkan Lalu Sang Tuan Rumah Penerima Lalu Kebalikannya Setelah Dia Mengadakan Suatu Sambuk Rasa Atau Tilek Besan Atau Tinju Tali Darman Mundur Mantu Itu Genti Orang tua Wanita Menyerahkan Kota Tuan Rumah Ada 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 Jawaban Diterimanya Jadi Mungkin Saat Ini Kita Akhir Jadi Setelah Ini Kita Bahas Temu Manten Jadi Mungkin Itu Perannya Panjang Temu Manten Mbak Ya Jadi Sebelumnya Kita Mohon Maaf Mungkin Kita Akhiri Conten Bincang Seperti Sama Mbak Turaten Kita Bertemu Lagi Mungkin Besok Atau Kita Buat Acara Setelah Lamaran Setelah Apa Itu Kita Mencari Hari Sekarang Kita Berajar Ke Acara Temu Manten Baiklah Saudara Mungkin Bincang Bincang Saya Sama Mbak Turaten Sampai Disini Mungkin Agar Kita Pakai Dan Kalau Tidak Cocok Jangan Dibuang Agar Kita Bisa Berpikir Ulang Dan Kita Bisa Menjadi Lebih Diwasa Untuk Atas Suatu Hal Mungkin Dari Saya Dan Sebagian Mbak Turaten Untuk Diri Salam